What's up, it's Quinn Di video ini aku mau ngasih 4 Outfit Apple Asik dan Simple Part 7 Apa tuh maksudnya? Outfit asik dan simple Penjelasan lengkapnya ada di part 1 Jadi kalo kalian belum tonton, aku saranin buat tonton dulu Kalian bisa klik link di atas buat nonton Dan semua detail outfit yang aku pake ada di description box below Markimol Oke, outfit apple yang pertama Atasannya pake tracker jacket warna beige Cuttingnya oversize, padahal ini aku pakenya yang size S Jadi memang jatuhnya gede, terus juga drop shoulder Jadi potongan pundaknya tuh jauh di bawah posisi pundak kita Terus di bagian belakangnya ada graphic design Ini tracker jacketnya Bershka Bawahannya pake celana pendek warna hitam, motif leopard Ini celana local brand, original Kazi Footwearnya pake denim boots, warna biru muda Terus ada warna beige nya juga Ini boots local brand, Parabellum yang collab sama Regio Aku juga ada ngebahas lengkap soal sepatu ini Di QPOTM bulan Juli Jadi kalo kalian mau nonton full review sepatu ini, bisa klik link di atas Sama pake tube socks warna putih Yang ada strip biru navy nya Ini kaos kakinya Uniqlo Dan jadi outfit apple yang pertama Look yang bermain nature color palette Ada warna hijau, ada warna coklat muda, warna beige Dan ada warna biru muda, biru langit Look ini sangat aman karena bermain warna netral, earthy tone Tapi juga gak keliatan simple-simple banget Karena walaupun pake warna netral, tapi gak cuman bermain warna akromatik Warna hitam, abu, putih Karena kalo main warna akromatik itu udah pasti aman banget deh Udah gak mungkin salah Jadi buat temen-temen yang mau explore basic wear Tapi lagi bosen nih sama warna-warna akromatik Warna hitam lagi, warna putih lagi, warna abu lagi Kalo kalian belum punya banyak item yang warnanya earthy tone Di wardrobe kalian Aku sangat sarankan kalian Buat mulai beli item-item fashion Yang warnanya earthy tone Warna coklat tua, warna coklat muda Atau warna kaki, warna beige Warna hijau tua, atau hijau lumut, atau hijau olive Karena warna-warna yang ada di earthy tone color palette itu Ada warnanya Tapi at the same time itu termasuk warna yang netral Jadi untuk temen-temen yang mau mulai Untuk explore pakaian lebih berwarna Tapi belum berani buat langsung explore Ke warna-warna yang mentereng Apalagi kalo sekarang wardrobe kalian isinya akromatik color semua Warna hitam putih abu, mungkin kaget juga Kalo tiba-tiba pake baju warna hijau neon Atau warna ungu lilac Atau warna master Biru elektrik, merah cabai Kalo warna-warna tersebut bikin kalian kaget Kalian bisa coba dulu ke warna-warna earthy tone Jadi bisa dibilang kayak warna-warna earthy tone itu warna basic Tapi gak se-basic itu Dan bisa dipake buat latihan atau adaptasi Untuk kita mix and match pakaian yang lebih berwarna Lanjut, outfit apli yang kedua Atasannya pake t-shirt warna hitam Cuttingnya oversize Neckline-nya crew neck Ini kaos lokal brand, original Kazi Bawahannya pake celana jeans, warna master Cuttingnya slim fit, terus agak panjang Jadi di bagian hemnya ada break numpuk-numpuk Ini jeansnya Moschino, celana bekas mamiku yang udah gak kepake Footwear-nya pake plimsoll warna putih Atau pake warna ivory Kayak yang aku pake disini, warna putih gading Ini fans old school Yang di bagian samping ada strip warna merahnya Pake beanie hat warna maroon Ini topi local brand, Indie S Terakhir pake tin sunglasses warna merah Ini kacamata Gentle Monster Dan jadi outfit apli yang kedua Ini melanjutkan dari omongan kita di look pertama Soal bermain warna Kalo kalian mau explore lebih permainan warna di outfit kalian Kalian bisa coba main warna di celana kalian Khususnya buat cowok-cowok Karena, coba deh diinget-inget Seberapa sering kalian ngeliat cowok Pakai celana yang bewarna Terutama warna merah, warna ungu Sama warna kuning Atau warna orange Kayak begini, warna mustard Lumayan jarang Masih lebih sering kita ngeliat cowok Pake atasannya yang bewarna Instead of bawahannya Dulu pun aku kayak gitu Sebelum aku seberani ini berfashionnya Aku lebih berani explore warna itu di atasan Meijiku Hibinyu aku pake semua buat atasan Tapi kalo buat bawahan Agak beda cerita Jadi, kalo kalian biasanya bermain warna akromatik doang Hitam putih abu Kalian bisa latihan pake warna earthy tone Kayak di look yang pertama Kalo udah terbiasa sama earthy tone Kalian bisa lanjut explore atasan yang bewarna Kalo udah terbiasa juga Kalian coba lanjut explore bawahan yang bewarna Dan untungnya Di zaman sekarang 2021 Penggunaan celana bewarna untuk cowok itu Jauh lebih lumrah Kebanding dulu Pas aku jaman kuliah misalnya Aku ngampus itu dari tahun 2008 Sampai 2012 Itu semua cowok Pakainya cuma celana jeans Jeans hitam Jeans abu Blue jeans juga masih oke lah Jadi, kalo pun bewarna birunya dari biru jeans Cino Cino masih ada warna coklat muda Warna beige Ya, tapi itu kan earthy tone juga ya Tapi di tahun itu Jarang banget ketemu Atau bahkan hampir gak ada kali Cowok yang pake celana warnanya merah Warna kuning master Warna ungu lilac Wah, itu bener-bener bisa diliatin Satu kampus Semua angkatan Tapi kalo sekarang Aku rasa udah gak segitunya Mulai banyak menswear Yang ngeluarin bawahan Celana yang bewarna Yang colorful Jadi, buat temen-temen yang mau explore warna Khusususnya buat bawahan Sekarang ini udah jauh lebih enak Kebanding dulu 10 tahun yang lalu Nah, kalo kalian mau main bawahan yang colorful Tapi masih terlihat aman Kalian bisa pake rumus ini Atasannya pake yang warnanya hitam Full Mau ada graphic designnya di bagian depan? Boleh Tapi paling aman kalo kalian main yang polos aja Kayak begini Depannya polos Belakangnya juga polos Nah, ini aman banget Buat kita pair Sama bawahan warna apapun Specifically warna hitam Karena kalo atasannya warna putih Itu somehow masih lebih tricky Dibanding pake warna hitam Warna hitam itu memang bisa dibilang Penyelamat banget Terus, setelah kalian pake atasan warna hitam Sisanya terserah kalian Kalo mau explore lebih Misalnya mau kasih warna juga di topi Di sepatu Di aksesori Di kacamata Dan seterusnya Lanjut Outfit Apple yang ketiga Atasannya pake couch jacket Warna merah maroon Cuttingnya oversize Terus buat styling kerahnya Aku kancing semua sampe paling atas Kerahnya aku tegakin Jadi dapet look yang kayak raincoat gitu Kayak jas hujan Ini jaket local brand Roughneck Bahannya pake celana cargo sweatpants Warna abu-abu Jadi detailnya celana cargo Tapi bahannya seperti bahan sweatpants Nyaman pole Cuttingnya white leg Baggy pole Ini celana local brand Blanc studio Footwear-nya pake plimsel warna hitam Ini local brand Hayden Heritage Vandage Resistance S Sama pake kaos kaki warna hitam Ini kaos kakinya Uniqlo Buat stylingnya Hem celananya kita tuck in Kedalam kaos kaki Jadi ngedapetin look yang seperti Pakai celana jogger Terakhir pake satu topi Yang belakangan lagi jarang banget Aku pake Padahal dulu favorit aku Yaitu bucket hat Ini topinya piece minus one Dan jadi outfit apple yang ketiga Ini outfit apple yang gak simple-simple banget ya Walaupun cuman pake satu piece atasan Satu piece bawahan Tapi look ini lumayan terlihat rame Karena full ya Pakeannya dari head to toe Pake kaos kaki Terus jenis topinya juga bucket hat Yang brimnya lebar Jadi nutupin sebagian besar porsi muka Jadi overall looknya kayak penuh gitu Sangat sedikit skin yang revealing Terus pemilihan barangnya juga Kayak pake celana yang banyak detailsnya Ada kantong kargo Ada jahitan kebalik Topinya juga ada detail Di belakangnya ada tali Detail yang gak biasa di topi Ada permainan styling juga Styling kera jaketnya diberdirin Kayak raincoat Styling hem celananya dimasukin ke dalam kaos kaki Terus ada rumus lang-seling juga Warna terang, warna gelap Warna terang, warna gelap Jadi look ketiga ini salah satu contoh outfit apple Yang bisa dipake ke fashion event Atau occasion lain yang memungkinkan kita Buat tampil lebih all out Atau buat foto-foto OTD juga bisa Lanjut outfit apple yang keempat Atasannya pake blazer warna hitam Tapi pilih yang blazernya double breasted Specifically yang kancingnya ada 6 3 di kanan, 3 di kiri Aku pake yang cuttingnya sedikit oversize Regular agak kegedean Ini blazernya H&M Bawahannya pake celana setelan warna hitam Cuttingnya regular fit Jadi ngedapetin relax look Ini celananya top man Terus footwear-nya pake mullover warna hitam Jadi setengah badan kebawah ini kombinasi yang santai Cutting celananya relax Sepatunya juga pake slop Ini mullover local brand Leather wearen Terus styling hem celananya Aku tekuk 2 kali Biar jatohnya nge-crop Jadi mata kakinya keliatan Terus pake tin sunglasses warna coklat Ini kacamata local brand Giant eyewear Dan jadi outfit apple yang keempat Pake jazz Kalo ibarat main game itu kayak pake cheat Kalo pake cheat kan jadinya menang terus Nah kalo pake jazz Buat berfashion Jadinya tuh bagus terus Karena menurut aku Kalo kita pake jazz Apalagi jazz warna hitam Itu gak mungkin fail Pasti jadinya bagus Jadi gimana salah satu cara Paling gampang Buat terlihat stylish Pake setelan jazz Nah kalo kita ngomong jazz Atau blazer Biasa langsung kepikirnya itu Pakaian yang sangat rapi Buat ke acara formal Buat ke kondangan Buat ke acara penting Atau occasion yang butuh Untuk tampil ekstra rapi Tapi sebenernya enggak juga loh Kalo kita mau pake jazz Untuk di luar occasion yang rapi Juga bisa-bisa aja Justru jazz itu Very-very versatile menurut aku Jazz itu bisa di dress up Tapi juga bisa di dress down Dipake secara santai Dengan styling yang lebih santai Untuk ke occasion yang non formal Juga bisa banget Contohnya kayak di look keempat ini Aku pake blazernya Dengan stylingan fashion Bukan dengan stylingan yang rapi Ini atasannya blazer to Aku gak pake daleman lagi Jadi ini daleman langsung kulit Gak pake kaos lagi Ya bukannya gak boleh Pake kaos Boleh-boleh aja Tapi disini mau emphasize Look yang terlihat Tidak pake daleman Gak ada kemeja Atau gak ada kaos Itu kenapa? Tadi aku saranin pakenya yang double-breasted Terutama yang 6 kancing Karena kalo pake double-breasted Seperti ini Neckline-nya itu lumayan tinggi Tingginya beda jauh Sama neckline blazer Yang cuman 2 kancing Apalagi yang cuman 1 kancing Wah itu harus pake daleman Kalo pake yang 1 atau 2 kancing Tapi kalo mau bikin look seperti ini Kita bisa pilih jazz Yang neckline-nya lebih tinggi Antara pake double-breasted blazer Yang 6 kancing Atau pake 3-button blazer Yang kancingnya di tengah Ada 3 Bisa juga pake jazz Yang kancingnya ada 4 Itu neckline-nya bakal Lebih tinggi lagi Terus seperti tadi aku jelasin Setengah ke bawahnya ini Santai banget Celananya cutting relax Mata kakinya keliatan Pake sepatunya pun Sepatu selop Jadi ketika jazz itu Bisa dipakai untuk Occasion yang sangat rapi At the same time Jazz itu versatile banget Bahkan menurut aku Outfit apple Yang paling simple So far aku bikin Adalah look yang ini Karena jazz itu kan Mostly udah setelan Atas bawah hitam-hitam Jadi ga perlu dipikirin gitu Mix and match-nya Very simple Tapi hasilnya Very very stylish Dan kalo mau ekstra stylish Kalian bisa tambahin aksesori Kayak aku disini Tambahin tin sunglasses Sesuana coklat Langsung ngebuat look keempat ini Fashion wig ready So guys Itu dia 4 Outfit Apple Part 7 Semoga video ini Bisa jadi referensi tambahan Buat temen-temen Eksplorasi fashion Hope you guys enjoy this video Thank you so much Buat temen-temen yang udah nonton Udah like Share Dan juga subscribe And I'll see you on the next Apple Peace out こう See you on the next one